Halo pemirsa Youtube, ini adalah ukuran tirai, 72 cm, dan panjangnya adalah 160 cm. Kemudian lipat seperti ini. Dan perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini ada spidol, garis saja, lihatlah, garis saja dengan ukuran spidol ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Garis saja dengan ukuran spidol ini, kemudian potong. Lihatlah, dan pastikan ke bagian bawah ini, kira-kira, 1, 2, 3, 4, 4 spidol. Oke, dan lihatlah, 1, 2, 3. Oke, kemudian garis saja. Dan perhatikan tangan saya untuk Anda. Buat berbentuk seperti lingkaran. Oke, lihatlah. Kemudian, bagian awal, jadikan ukuran dari bagian utama. Ini adalah bagian utama. Kemudian lipat untuk bagian awal, seperti ini. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Setelah itu, ambil ukuran bagian awal. kemudian letakkan ke bagian tirai. Garis saja. Oke. Setelah garis, potong saja. Kemudian, samakan ukuran ini. 1, 2, 3. Oke. Ini sama ya. Ukurannya samakan saja. Dari sini ya. 1, 2, 3. Kemudian garis saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda. setelah garis mengikuti bagian awal. Kemudian, lihatlah, beri tanda berbentuk lingkaran. Oke. Setelah itu, potong bagian ini potong juga bagian bawah untuk tirai gelombang. potong juga bagian samping. setelah itu, potong juga bagian bawah. kemudian pisahkan. Kemudian pisahkan. 10 cm. 10 cm. Beri jaraknya kira-kira 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. Dan 10 cm. Ini juga beri jarak kira-kira 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. Lihatlah bagian ini. perhatikan tangan saya untuk Anda. Kemudian, buka saja tirainya. Dan ini, buka juga tirainya. Dan lihatlah, buat gelombangnya. Antara kiri dan kanan. Oke. Ada dua. Satu dan dua. Kemudian, jahit. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.